hai oke halo assalamualaikum balik lagi di video saya hari ini saya mereview satu sepeda yang cukup apa ya ini sentimental banget soalnya ini warnanya itu pink di on black atau pink on black jadi ini kombinasi warna yang cukup unik sepeda ini adalah sebuah spesialis SL6 woman shape jadi emang bentuknya teman-teman bisa perhatikan bentuk top topnya itu agak turun kemudian seat stay belakangnya juga turun khas spesialis SL kalau teman-teman pernah lihat video saya yang sebelumnya saya pernah mereview satu sepeda spesialis SL6 tahun 2021 ini juga SL6 cuma saiznya lebih kecil dan ini woman shape nah bisa kelihatan dari tulisannya ini woman cewek banget ya pink 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 kayak gitu Oke si spesialis ini dibekali dengan groupset 105 disc brake kemudian semua aksesoris yang dipakai dari si spesialis ini masih standar hanya ada beberapa ubahan yang dilakukan oleh owner diantaranya ini adalah kalau rotor depan dan belakang dia pakai Ice technology nya Shimano Ultegra kemudian sprocketnya dia pakai SRAM Force 1136 saya tadi sempat tanya iseng kenapa kau pakai SRAM Force 1136 alasannya sederhana karena ternyata Shimano tuh 11 speed jarang yang ditemui 1136 dia biasanya mentok di 1134 nah makanya kalau mau 36 dia pakai SRAM Force yang lebih mudah ditemui di pasar oke wheelset yang dipakai di spesialis SL6 ini adalah DT Swiss R470 disc brake DB atau disc brake yang sudah cukup mumpuni untuk track all round jadi ini sepeda ini sepeda all round SL ban yang dipakai sudah di upgrade ke Continental Grand Sport lalu saddle nya masih bawaan dropper nya juga sudah di upgrade ke ULEO integrated dropper jadi sepeda ini sudah cukup proper banget sudah di set sedemikian rupa sehingga nyaman buat dipakai sama owner nya oke mari kita perhatikan secara lebih detail si spesialis SL ini oke ini salah satu yang membedakan versi women sama versi men road bike nya si track disini ada tulisan body geometry spesialis dan dengan diameter di bagian belakang dari saddle nya yang lebih lebar panjang nya tidak terlalu panjang masih kelihatan seperti saddle pada normal nya beda dengan saddle nya Giant Leaf misalnya yang dia lebih panjang disini belakang nya masih tetap sama lebar oke seatpost nya khas spesialis dia agak melengkung ke belakang ini kalau di polygon sebenarnya pernah ada juga yang mengadopsi model ini teman-teman mungkin masih ingat kalau teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya soal si helios versi C dia punya seatpost yang agak melengkung ke belakang kayak gini oke seat clamp sama dengan emonda SL 6 model nya sama kayak gini top tube nya batang nya batang nya lebih lebar dan juga serat karbon nya terekspos disini nah ini menarik ada saya pernah dapet pertanyaan dari salah satu klien kok ini serat karbon nya kelihatan kayak apa namanya kayak udah tua atau rotten atau kok bentuknya kayak gini atau warnanya kayak gini dan kelihatan ada kayak pres presan di tengah nah spesialis SL6 utamanya itu emang bentuk karbon nya terekspos kayak gini ya teman-teman jadi ini bukan rusak atau bukan karbon yang sudah menua tapi emang bentuk karbon nya itu begini serat-serat karbon nya terekspos kayak gini nah jadi ini sama sekali bukan bukan rusak atau bukan karbon nya udah mulai tua dan seterusnya karena karbon sendiri itu punya gak punya isu usia pemakaian jadi selama dia resin nya masih ada dan cover cat nya itu masih bagus gak ada air yang masuk ke dalam itu sampai kapanpun dipakai sebenernya usia karbon nya akan lebih awet daripada sepeda-sepeda alloy yang memang punya isu masa pemakaian 10 bulan jadi kalau karbon itu teman-teman gak usah khawatir ini bisa diwariskan bahkan sampai ke anak cucu asal dia terawat itu oke ada logo spesialis disini oke ada yang inget Peter Sagan yang lagi banyak kemarin giro di Italia sekarang Tour de France nah ini spesialis termasuk brand yang cukup terkenal karena banyak dipakai oleh para racer di dua event itu dropper nya integrated Yoleo model belakangnya patah ini juga dimiliki model ini sama Elvis yang bentuknya hampir sama atau mirip-mirip kayak gini harga dropper nya lumayan si Yoleo ini sekitar 3,5 kalau Elvis harganya sekitar 2 jutaan jadi masih lebih murah tapi keuntungan dari si Yoleo ini meskipun dia itu ringan tapi dia stiff jadi gak gak nekuk-nekuk karena kemarin ada teman yang pakai dropper nya Elvis itu keluhannya adalah ketika dipakai buat power screen off saddle itu ada rasa disininya kurang stiff jadi agak melengkung terlalu lentur itu kalau si Yoleo ini setahu saya sih gak pernah ada keluhan dari teman-teman atau klien yang memang pakai dropper nya si integrated Yoleo oke itu dari sisi dropper dan keunggulan si dropper Yoleo top tube nya ini headset nya terlihat sangat pendek karena dia memang size nya kecil spesialis warnanya doff hitam doff dengan expose warna orange kombinasi dengan pink yang sangat menarik jadi sininya orange agak kesininya agak pink jadi ini bagus keren banget warnanya 2pik 2pik UCI approve size nya 49 teman-teman bisa lihat disini memang women's road bike jadi emang sepeda ini disesain buat digendarai secara nyaman oleh para hawa oke Tarmac S-work tambahan aja Tarmac SL6 tipe sepeda ini RD nya Shimano 105 sprocket nya 11 36 11 speed SRAM force wheelset nya DT Swiss dengan brand nya Continental Grand Spot Race crank Shimano 105 kombinasi 3450 pedal yang dipakai masih pakai pedal quarter bearing dari si raze cukup loncar bahkan mungkin lebih loncar daripada bahkan pedal grid nya Ultegra tapi pas dipakai saya yakin tetap pedal grid akan punya keuntungan lebih daripada pedal biasa kayak gini oke bar tape masih bawaan pas megang bar tape ini saya inget banget sama bar tape nya Canon Dale dia mirip banget karakternya kayak gini agak sedikit kasar tapi nyaman pas digenggam dan sama sekali gak slippery atau gak licin nah ini salah satu keuntungan dari bar tape model klasik kayak gini jadi dipegang nya tuh enak banget nyaman emang didesain sudah senyaman mungkin untuk para hawa oke bagian brifter nya khas brifter-brifter hidrolik disini agak besar kemudian bentuk eh handle nya si Shimano itu juga lebih lebar di sebelah sini ini mempermudah eh tangan kita untuk mengerem jadi pengeremannya itu akan lebih enak pas digenggam apalagi untuk bagian-bagian yang harus turun atau ekstrim agak turunan ekstrim ini lebih enak bahkan ketika kita dengan satu tangan sebelah sini di agak di atas ini pun masih tetep enak ngerem masih kuat ngerem dan gak terasa berlihat oke ini menarik barfly carbon garmin sebelah sini sebelah sini juga brifter nya 105 jarak disini cukup sempit sudah sangat efektif itu axle disc brake nya mari nanti kita perhatikan kita akan perhatikan dari sisi lain sepeda ini oke sisi lain dari sepeda ini sebelah kiri yang paling menarik tentu saja adalah si rotor ultegra semano ice technology ultegra ini dia kelihatan keren banget pas dilihat dari jauh jadi sepedanya terlihat tampak compact dan juga kelihatan sangat modern khas dari sepeda-sepeda disc brake jaman sekarang mungkin beberapa tahun lalu disc brake masih belum terlalu populer tapi dengan semakin banyaknya referensi yang keluar banyak orang yang mulai beralih dari rim brake disc brake apa kelebihan dan kekurangannya kalau disc brake biasanya dia akan memang lebih pakem pengeremannya sedikit lebih pakem ya enggak secara ini sangat pakem enggak dan juga dia lebih gampang di rem artinya ditunjukkan di turunan-turunan yang ekstrim misalnya harus di rem dalam jarak yang cukup panjang itu disc brake memudahkan karena dia enggak terlalu yang hidrolis ya utamanya dia enggak terlalu banyak menguras energi kita untuk nahan remnya itu tapi emang kekurangannya adalah disc brake otomatis karena dia harus pakekali per paket rotor dia menambah bobot sepeda jadi kalau yang rim brakes itu bobotnya misalnya 2,5 kg atau 2 kg disc brake akan 400 gram lebih berat daripada groupsetnya rim brake jadi itu juga perlu dipertimbangkan kalau teman-teman suka mengejar sepeda yang modelnya white winnie atau ngejar ringan keringanan dari sepeda oke apapun itu that is the technology disc brake dan juga rim brake dari sebelah sini kita akan coba perhatikan dia masih menggunakan rotor 160 di depan cukup keren kelihatan sangat compact kalipernya menggunakan 105 juga kalipernya 105 crank arm 105 crank arm 105 juga dengan suara disc brake apa namanya jangkrik di belakang yang cukup keras dan cukup terlihat kasar sangar banget disc brake belakangnya menggunakan diameter 140 oke kita akan coba putar sedikit oke masih belum terdengar oke kayak gitu kurang lebih suara dari si disc brake dt swiss r470 ini well mungkin itu dulu review saya buat si spesialis ini nah buat teman-teman yang pengen membahagiakan istrinya saya rasa spesialis SL tarmak SL6 ini bisa menjadi salah satu opsi yang menarik kalau menyukai brand US selain itu juga mungkin ada brand-brand lain yang cukup populer kayak misalnya dua makhluk disana track atau juga teman-teman mungkin ada yang suka sepeda ini giant yang cukup populer di kalangan mid to high-end level sepeda-sepeda import oke jangan lupa subscribe like comment dan share videonya supaya lebih banyak lagi teman-teman yang ada informasi mengenai si spesialis SL6 ini terimakasih assalamualaikum